Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, Bagian 1. Bab 1 Pendahuluan. Rimba Persilatan menjadi gempar, karena kemunculan sebuah kotak pusaka yang berisi kita pelajaran ilmu silat tingkat tertinggi. Konon kotak pusaka tersebut adalah peninggalan Pak Kek Siangong, Dewa Kutub Utara, yang berilmu sangat tinggi 200 tahun lampau. Bagi siapa yang memperoleh kotak pusaka tersebut, dan mempelajari kitab ilmu silat yang di dalamnya, maka orang itu akan menjadi jago yang tanpa tanding dalam Rimba Persilatan. Oleh karena itu, semua kaum Rimba Persilatan dari berbagai golongan ingin merebut kotak pusaka tersebut, termasuk tujuh partai besar Rimba Persilatan, yakni partai Siauling, Butong, Hwe Asan, Kunlun, Gopie, Hong Tong dan partai Swatsan. Kemunculan kotak pusaka tersebut justru membawa maut dan bencana bagi Rimba Persilatan, sebab kaum Rimba Persilatan saling membunuh demi memperoleh kotak pusaka itu, sehingga menimbulkan banjir darah dalam Rimba Persilatan. Orang pertama yang mendapatkan kotak pusaka itu, tak lama kemudian mati dikeroyok, begitu pula orang kedua. Kini yang mendapatkan kotak pusaka itu adalah Hwi Piam Butek, pedang terbang tanpa tanding, Tio It Seng, istrinya adalah Sin Pian Dijin, wanita cantik camuk sakti, Li Hwi Hong. Malam yang gelap gulita, disertai hujan deras dan kilap pun terus-menerus menyambar. Tiba-tiba tampak sosok bayangan menerjang ke dalam sebuah rumah di kaki gunung, yang ternyata seorang. Lelaki berusia lima puluhan. Rambut, wajah dan pakaiannya telah basah kuyuk, bahkan pakaiannya bernoda darah. Hwi Hong seru lelaki itu, yang tangan kirinya membawa sebuah kotak kecil bergemerlapan, dan tangan kanannya menggenggam sebilah pedang. Kita harus cepat kabur apa yang telah terjadi, It Seng tanya seorang wanita cantik dengan metel, terbelalak mereka adalah suami istri. Lelaki itu adalah Hwi Tiam Butek Tio It Seng, sedangkan wanita itu adalah Sin Pian Dijin Li Hwi Hong. Jangan banyak tanya sahut Hwi Tiam Butek Tio It Seng. Di mana anak-anak kita lagi tidur Sin Pian Dijin Li Hwi Hong memberitahukan. Tio Sam tanya Tio It Seng. Cuan besar, tampak seorang tua berusia enam puluhan berlari-lari menghampirinya. Tio Sam, keadaan sudah mendesak sekali, ujar Tio It Seng. Engkau harus segera membawa puteraku kabur ke arah barat, aku dan Hwi Hong akan membawa suan-suan ke arah timur. Kalau terjadi sesuatu atas diri kami, engkau harus baik-baik mengurusi puteraku itu It Seng. Sebetulnya apa gerangan yang telah terjadi tanya Li Hwi Hong dengan wajah cemas. Dikarenakan ini, Tio It Seng menunjuk kotak kecil yang dibawanya. Itu, Li Hwi Hong terbelalak apakah itu kotak pusaka yang diperebutkan kaum persilatan betul. Tio It Seng mengangguk dari mana kau peroleh kotak pusaka itu tanya Li Hwi Hong dengan suara gemetar. Karena tegang dalam perjalanan pulang dari lembah kesepian, aku melihat seseorang dikeroyok oleh para pesilat dari golongan hitam, bahkan tampak pula para pesilat dari tujuh partai besar. Karena itu, aku turun tangan menolong orang itu, yang telah terluka parah sebelum menghembuskan napas penghabisan, dia menyerahkan kotak pusaka ini kepadaku. Maka aku dikejar-kejar oleh para pesilat dari golongan hitam dan tujuh partai besar itu celaka keluli Hwi Hong. Mereka pasti akan membunuh kita demi merebut kotak pusaka ini, kita harus seara kabur. Engkau menggendong suan-suan. Tio Sam menggendong putra kita yang masih kecil itu kabur ke arah barat, kita melalui arah timur, kemudian Hui Tiam Butek Tio It Seng dan Sin Pian Dijin Li Hwi Hong membawa putri mereka, yang berusia 9 tahun kabur melalui arah timur, sedangkan Tio Sam membawa putra mereka yang berusia 3 tahun kabur ke arah barat. Akan tetapi, di tengah perjalanan Tio It Seng dan Li Hwi Hong dihadang oleh para pesilat golongan hitam dan tujuh partai besar itu sehingga terjadilah pertarungan yang amat dasyat. Mayat bergelimpangan, sedangkan Hui Tiam Butek Tio It Seng dan Sin Pian Dijin telah terluka. Omi Tohut Omi Tohut Hui Hong Taisu terus-menerus menyebut nama Seng Buddha. Hwao Sio Tua itu adalah ketua partai Sio Lim. Buliang Sio Hut It Hian Pejin, kedua partai Buteng juga menyebut sambil menggeleng-gelengkan kepala mendadak pada saat itu, berkelebatan tiga sosok bayangan hitam, dan diiringi suara tawa yang sangat menyeramkan. Begitu melihat tiga sosok bayangan hitam itu, para ketua tujuh partai desa herkejut bukan main, dan wajah mereka tampak pucat pias. Ternyata yang baru muncul itu adalah Bulim Sem Mo, tiga iblis rimba persilatan, yakni Teng Hai Lomo, iblis Tua Laut Timur, Tian Mo, iblis Kahyangan, dan Temo, iblis Meraka. Bulim Sem Mo berkepandaian sangat tinggi, setingkat dengan Bulim It Ceng, satu padri sakti rimba persilatan, dan Bulim Ji Hie, dua orang aneh rimba persilatan. Hui Kia Butek Tio It Seng dan Sin Fian Bi Jin Li Hui Hang mati secara mengenaskan di tangan tiga iblis itu, sedangkan putri mereka bernama Tio Suan Suan tergelincir ke dalam jurang siapapun tidak tahu, kotak pusaka itu jatuh ke tangan Teng Hai Lomo, Tian Mo atau Temo, dan juga tiada seorang pun yang tahu kemana putra Tio It Seng yang masih kecil itu, sehingga hal-hal tersebut merupakan suatu teka-teki di dalam rimba persilatan. Di dalam sebuah goa, tampak seorang tua berbaring di ranjang. Badan orang itu kurus kering, rambutnya putih semua, dan terus-menerus batuk. Paman ujar seorang anak berusia sekitar 13 tahun. Apakah Paman mau makan obat lagi ti? Tidak usah, nak. Orang tua itu menatapnya sambil menarik nafas panjang. Ah-ah-ah-ah kenapa Paman setiap hari menarik nafas tanya anak itu heran. Paman. Paman sangat kasihan akan nasibmu, nak. Sahut orang tua itu lemah. Memangnya kenapa anak itu tidak mengerti? Siah Yong, seandainya 10 tahun lalu kedua orang tuamu tidak mati, engkau tidak usah ikut Paman hidup menderita di dalam goa-goa ini, ujar orang tua sambil menggeleng-gelengkan kepala. Paman. Jadi 10 tahun lalu Cia Yong punya ayah dan ibu tanya anak itu. Emdi orang itu mengangguk. Tapi, kenapa, Paman? Ah-ah-ah. Kedua orang tuamu telah mati, Paman. Kenapa kedua orang tua Cia Yong bisa mati? Apakah karena sakit bukan? Mereka berdua, kenapa kedua orang tua Cia Yong? Paman. Beritahukanlah nak sepasang mati orang tua itu bersimbah air. Belum waktunya Paman memberitahukan, kapan Paman akan memberitahukan pada Cia Yong setelah kau memiliki ilmu silat tinggi, Paman Tio Cia Yong mengerutkan kening. Kenapa harus menunggu sampai Cia Yong memiliki ilmu silat tinggi? Padahal sesungguhnya, Cia Yong sama sekali tidak berniat belajar ilmu silat, kenapa orang tua itu menatapnya heran. Selama ini, bukankah Paman ingin mengajar Cia Yong ilmu silat, tapi Cia Yong terus menolaknya. Cuma belajar membaca, menulis dan sastra saja, jawab Tio Cia Yong memberitahukan. Paman selalu mengatakan, bahwa dalam merimba persilatan penuh kelicikan, keserakahan dan saling membunuh pula. Maka Cia Yong tidak mau belajar ilmu silat, sebab Cia Yong tidak mau jadi kaum merimba persilatan, nak orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala. Padahal Paman menghendaki agar engkau menjadi bun buco ancai, mahir sastra dan ilmu silat, kelak, namun engkau malah tidak mau belajar ilmu silat. Nak, dalam hal ini Paman sungguh kecewa, Paman jangan kecewa Tio Cia Yong tersenyum. Cia Yong tidak belajar ilmu silat, justru akan aman, tapi, orang tua itu tidak melanjutkan ucapannya, dan hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kenapa Paman kalau bicara tidak mau terus terang? Tanya Cia Yong heran. Apakah Paman menyimpan suatu rahasia? Ah, orang tua itu hanya menarik nafas panjang. Sudah lewat sepuluh tahun, gumam Tio Sam dengan suara lemah. Semua kejadian itu bagaikan dalam mimpi. Kejadian apa? Paman tanya Tio Cia Yong cepat. Tentang kedua orang tuamu, nak, Tio Sam menarik nafas panjang. Apa yang terjadi atas kedua orang tuaku? Tanya Tio Cia Yong ingin mengetahuinya. Nak, kini belum waktunya engkau mengetahui tentang itu, sahut Tio Sam. Oh ya, engkau harus ingat, ingat apa? Paman engkau punya seorang kakak perempuan, tapi, entah dia masih hidup atau telah mati, apa Tio Cia Yong terbelalak? Cia Yong punya seorang kakak perempuan. Dia berada di mana Paman tidak tahu, mungkin dia masih hidup tapi mungkin juga telah mati, Paman Tio Cia Yong menatap orang tua itu. Kenapa keluarga Cia Yong bisa berantakan begitu? Sebetulnya apa yang telah terjadi sepuluh tahun lalu, nak Tio Sam menatapnya dengan mata basah. Kelak engkau akan mengetahuinya, kenapa Paman selalu berkata begitu? Cia Yong jadi bingung sekali, Tio Cia Yong menggaruk-garuk kepala. Nak ujar Tio Sam sambil berbatuk-batuk. Biar bagaimanapun, engkau harus belajar ilmu silat tingkat tinggi, heran. Kenapa Paman selalu mendesak Cia Yong belajar ilmu silat tingkat tinggi? Cia Yong sudah bilang, tidak mau belajar silat karena tidak mau jadi kau merimba persilatan, nak Tio Sam terbatuk-batuk lagi. Paman beristirahat saja. Cia Yong mau menanak nasi dulu ujar Tio Cia Yong sambil berjalan ke dalam. Sedangkan Tio Sam cuma menarik nafas panjang dan menggeleng-gelengkan kepala, kemudian terbatuk-batuk lagi. Tampak darah hitam mengalir keluar dari mulutnya, sehingga membuat orang tua itu berkeluh lemah. Ah ah ah, ajalku sudah dekat. Hari berikutnya, Tio Cia Yong memasak obat, kemudian diberikan kepada Tio Sam, namun orang tua itu menolak. Percuma, percuma Paman makan obat lagi, memangnya kenapa tanya Tio Cia Yong sambil menaruh mangkuk yang berisi obat di atas meja. Nak, Paman, Paman sudah tidak tahan lagi, Tio Sam memberitahukan dengan wajah pucat pias, kemudian berubah ke labu. Maksud Paman Tio Cia Yong dengan heran. Ajau Paman telah, telah mendekat, sahut Tio Sam dengan metel bersimbah air. Tidak, Tidak teriak Tio Cia Yong dengan air metel bercucuran. Paman pasti bisa sembuh, Paman pasti bisa sembuh nak. Dengarkan baik-baik, Tio Sam terbatuk-batuk, lalu mulutnya mengeluarkan darah hitam. Sepuluh tahun lalu, Paman terpukul oleh musuh hingga terluka dalam Paman terus bertahan hidup. Demi membesarkanmu, Paman, air metel, Tio Cia Yong terus berderai. Kedua orang tuamu dan kakak perempuanmu, mereka, mereka, Tio Sam terbatuk-batuk lagi, darah hitam pun terus mengalir keluar dari mulutnya. Paman makan obat dulu, jangan banyak bicara, nak. Dengarkan baik-baik. Waktu Paman tidak banyak lagi. Setelah Paman mati, engkau harus berangkat ke lembah kesepian di Gunung Hengsan. Ya, Paman, Tio Cia Yong mengangguk sambil menangis terisak-isak. Nak, engkau harus ingat. Biar bagaimanapun engkau harus belajar ilmu silat, pesan Tio Sen. Dan juga harus sabar menghadapi segala sesuatu, Tio Cia Yong mengangguk lagi. Paman, kenapa Cia Yong harus berangkat ke lembah kesepian di Gunung Hengsan? Tanyanya kemudian. Engkau, engkau harus mencari kutok lojin, orang tua kesepian, di lembah itu, kenapa Cia Yong harus mencari kutok lojin sebab, sebab kutok lojin akan menceritakan tentang riwayat hidupmu. Beliau juga akan memberitahukan kepadamu, siapa kedua orang tuamu. Maka engkau harus datang ke lembah kesepian menemui beliau, Paman, siapa kutok lojin itu setelah bertemu beliau, engkau akan mengetahuinya. Nak, setelah Paman mati, engkau harus baik-baik menjaga diri, dan selalu berlaku sabar, ya, Paman, di kolong ranjang ini tersimpan beberapa ratus tal perak dan beberapa stel pakaian, itu, itu bekalmu, suara Tio Sam semakin melemah. Kasihan sekali engkau, nak, Paman, Tio Cia Yong menangis terisak-isak. Cia Yong pasti menuruti nasihat Paman, Cia Yong pasti selalu berlaku sabar dan baik-baik menjaga diri, engkau memang anak baik, tapi sayang sekali kedua orang tua dan kakak perempuanmu, Paman makan obat dulu ya, desak Tio Cia Yong. Tio Sam menggeleng-gelengkan kepala, kemudian menjulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Tio Cia Yong. Nak, engkau, engkau harus belajar ilmu silat, ya, Tio Cia Yong terpaksa mengangguk, karena melihat keadaan orang tua itu sudah sekarat. Bagus, bagus, wajah Tio Sam tampak berseri. Nak, jagalah dirimu baik-baik, mendagak kepala Tio Sam terkulai. Ternyata orang tua itu telah mati. Tio Cia Yong merangkul mayat orang tua itu sambil menangis sedih. Paman. Kenapa Paman tinggalkan Tio Cia Yong berlutut di hadapan makam Tio Sam dengan air mata berlinang-linang. Tampak sebuah buntalan yang berisi pakaian dan uang perak bergantung di punggungnya. Paman. Hari ini Cia Yong akan meninggal kau tempat ini, Cia Yong berjanji akan selalu berlaku sabar dan menjaga diri baik-baik. Tapi, mohon Paman memaafkan Cia Yong, sebab Cia Yong tidak mau belajar ilmu silat. Cia Yong pasti akan berangkat ke lembah kesepian di Gunung Hengsan untuk menemui Kutok Lojin, semoga Paman tenang di alam baka. Seusai berkata begitu, Tio Cia Yong bangkit berdiri sambil memandang makam itu. Paman, Cia Yong pasti datang lagi kelak, ujar Tio Cia Yong, lalu berjalan pergi. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, tibalah Tio Cia Yong di sebuah rimba. Ia berteduh di bawah potion rindang sambil beristirahat. Berselang beberapa saat kemudian, ketika ia baru mau melanjutkan perjalanan, mendadak muncul seseorang yang bertampang seram di hadapannya. Bocah bentak orang itu. Buntalanmu itu berisi apa? Berisi beberapa setel pakaian dan ratusan talperak, jawab Tio Cia Yong jujur. Oh orang itu tertawa girang. Hahaha, harus kau berikan buntalan itu kepada Kulo. Kenapa? Tanya Tio Cia Yong dengan heran. Kenapa? Hahaha orang itu tertawa lagi. Aku seorang perampok, maka engkau harus menyerahkan buntalan itu kepadaku. Kalau ku serahkan buntalan itu kepadamu, bukankah aku tidak punya pakaian dan uang lagi? Lalu bagaimana aku tanya Tio Cia Yong? Itu urusanmu. Pokoknya harus kau serahkan buntalan itu kepadaku. Kalau tidak, kepalamu pasti terpisah dengan badanmu sahup perampok itu sambil mengayun-ayunkan golok yang ada di tangannya. Kau mau membunuhku ya? Itu kalau engkau tak mau menyerahkan buntalanmu kepadaku. Bagaimana kalau begini saja? Ujar Tio Cia Yong mengusulkan. Aku akan memberikan separoh uang peraku, tapi pakaianku jangan kau ambil, tidak bisa perampok itu menggelengkan kepala. Pokoknya harus kau serahkan buntalanmu itu kepadaku. Kalau tidak, engkau pasti mati di bawah goloku ini kalau ku serahkan buntalan ini kepadamu. Lalu aku bagaimana keluh Tio Cia Yong? Jangan banyak bacot bentak perampok itu. Cepatlah kau serahkan. Aku sudah tidak bisa bersabar lagi kenapa engkau begitu serakah Tio Cia Yong menggeleng-gelengkan kepala. Aku perampok, tentunya serakah. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku jadi perampok? Ayo, cepat serahkan buntalan itu Tio Cia Yong tahu. Apabila is tidak menyerahkan buntalannya kepada perampok itu, dirinya pasti akan mati. Oleh karena itu, ia terpaksa menyerahkan buntalannya kepada perampok itu. Hahaha perampok itu tertawa gelak sambil menerima buntalan tersebut, kemudian meleset pergi. Aku harus bagaimana keluh Tio Cia Yong yang berdiri mematung di tempat. Karena kini ia tidak memiliki apa-apa lagi, bagaimana mungkin is berangkat ke gunung hengsan. Ah 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 ah. Kenapa orang itu begitu serakah? Sama sekali tidak sisakan beberapa talerak unduku. Akhirnya Tio Cia Yong tetap melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, ia telah tiba di tempat yang sangat indah. Di tempat tersebut terdapat sebuah sungai yang airnya sangat jernih. Tio Cia Yong duduk beristirahat di tepi sungai. Pakaiannya sudah kotor sekali. Dalam beberapa hari ini, ia hanya mengisi perutnya dengan buah-buahan liar, yang dipetiknya dari dalam hutan. Tio Cia Yong bangkit berdiri lalu membuka pakaiannya yang lama mandi di sungai itu dan sekaligus mencuci pakaiannya yang telah kotor. Setelah itu, ia menjemur pakaiannya di dahan pohon. Tio Cia Yong duduk beristirahat lagi di situ dalam keadaan telanjang bulat. Tiba-tiba berkelebat sosok bayangan di belakang sebuah pohon, yang ternyata seorang pengemis kecil berusia sekitar 12 tahun. Setelah berada di belakang pohon, pengemis kecil mengintip ke arah Tio Cia Yong yang sedang duduk termenung. Pada waktu bersamaan, Tio Cia Yong bangkit berdiri dan kebetulan sekali menghadap ke arah pengemis kecil. Auluh jerit pengemis kecil tertahan sambil menutup kedua matanya. Suara jeritan pengemis itu sangat mengejutkan Tio Cia Yong. Maka ia lalu memandang ke arah pohon itu seraya berseri. Siapa bersembunyi di balik pohon? Cepatlah keluar tak ada sahutan, Tio Cia Yong penasaran lalu berjalan ke pohon itu dalam keadaan telanjang. Jangan dekati aku. Jangan dekati aku, terdengar suara teriakan di balik pohon. Eh, 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 Tio Cia Yong terbelalak ketika melihat seorang pengemis kecil bersembunyi di balik pohon dengan wajah menghadap ke tempat lain, kelihatannya seakan merasa malu berhadapan dengan Tio Cia Yong yang telanjang bulat. Ternyata engkau seorang pengemis kecil. Jangan dekati aku mentak pengemis kecil. Loh? Kenapa? Tanya Tio Cia Yong. Engkau, engkau telanjang, sahut pengemis kecil. Ih, i, i, kenapa ih? Engkau juga anak lelaki, kenapa harus merasa malu berhadapan dengan anak lelaki telanjang? Heran Tio Cia Yong tidak mengerti. Kenapa engkau telanjang pakaian ku sedang dijemur, jadi aku harus telanjang, dasar tak tahu malu, sudah begitu besar masih suka telanjang umurku baru 13, belum begitu besar, sahut Tio Cia Yong. Lagi pula di sini tidak ada orang lain, maka aku mandi sekaligus mencuci pakaian ku. Kenapa engkau bilang aku tak tahu malu aku berada di sini, tapi engkau masih telanjang, aku mana tahu engkau berada di situ? Kalaupun tahu, aku tetap akan mandi dan mencuci pakaian ku. Kita sama-sama anak lelaki, kenapa aku harus merasa maluhu? Dasar, pengemis kecil tetap menghadap ke arah lain. Cepatlah engkau berpakaian, mungkin pakaianmu sudah kering, setelah itu barulah kita bercakap-cakap. Tio Cia Yong tersenyum, lalu segera berjalan menghampiri pakaiannya, yang dijemur. Ternyata pakaian itu sudah kering, maka segera dipakainya. Aku sudah berpakaian, engkau tidak usah menghadap ke arah lain lagi, seru Tio Cia Yong memberitahukan. Pengemis kecil tampak menarik nafas lega, lalu perlahan-lahan membalikan badannya. Setelah melihat Tio Cia Yong berpakaian, barulah ia berjalan menghampirinya. Eh, pengemis kecil memandangnya dengan metel, terbeliak lebar. Kenapa engkau memandangku dengan begitu? Tanya Tio Cia Yong heran. Aku, pengemis kecil menundukan kepala. Aku tak menyangka engkau begitu tampan, Oh, ya Tio Cia Yong tersenyum. Mul kamu begitu dekil, lebih baik engkau mandi dulu apa? Mangan di pengemis kecil terkejut. Ya, kenapa? Engkau takut air ya Tio Cia Yong tersenyum geli. Ataukah, engkau merasa malu harus kelanjang di hadapanku kau, pengemis kecil menudingnya. Engkau jangan kurang ajar aku, kurang ajar Tio Cia Yong menggaruk-garuk kepala, kemudian mendungakan kepala menengok ke sana kemari. Mendadak wajahnya berseri, ternyata ia melihat sebuah pohon yang ada buahnya, sejenis buah jambu. Segeralah ia berlari ke pohon itu. Namun ia baru bersiap memanjat pohon itu, berserulah pengemis kecil. Mau apa engkau memanjat pohon itu? Aku mau memetik buahnya, sahut Tio Cia Yong. Engkau tidak usah memanjat ujar pengemis kecil sambil memungut beberapa buah batu kecil, lalu disambitkannya ke arah pohon itu. Tak, tak, tak. Buah di pohon itu berjatuhan. Horoe teriak Tio Cia Yong gembira sambil memungut buah-buah yang berserakan di tanah. Kemudian ia duduk di bawah pohon sambil memakan buah-buah itu dengan lahap sekali. Pengemis itu terbelalak menyaksikan Kero makan Tio Cia Yong yang bagaikan harimau kelaparan. Eh, kenapa engkau makan dengan Kero begitu tanyanya sambil mendekati Tio Cia Yong? Tahukah engkau? Sudah hampir dua hari perutku tidak diisi, maka aku, aku sudah lapar sekali, Tio Cia Yong memberitahukan. Engkau tidak mempunyai uang untuk membeli makanan tanya pengemis kecil. Sebetulnya aku mempunyai ratusan talparak dan beberapa setel pakaian, tapi telah dirampok oleh penjahat beberapa hari lalu, jawab Tio Cia Yong. Dalam beberapa hari ini engkau makan apa? Makan buah-buahan hutan dan minum air gunung, oh, pengemis kecil menatapnya dalam-dalam. Engkau dari mana dan mau ke mana? Dari tempat tinggalku menuju gunung Heng San, mau apa engkau kesana menemui seseorang? Siapa orang itu Kutok Lojin? Orang tua kesetian benar, Tio Cia Yong mengangguk. Engkau kenal Kutok Lojin tidak? Pengemis kecil menggeleng kepala. Oh ya, tahukah engkau masih berapa jauh dari sini ke gunung Heng San? Entahlah, mungkin puluhan ribu mil. Bagaimana mungkin engkau bisa mencapai gunung itu? Pengemis kecil menarik nafas panjang. Biar bagaimanapun, aku harus sampai di tempat tujuan, sahut Tio Cia Yong yang tampak telah membulatkan tekadnya. Eh i, ngomong-ngomong engkau masih lapar tanya pengemis mendadak. Masih lapar sekali sahut Tio Cia Yong jujur. Kebetulan sekali, ujar pengemis itu sambil tersenyum. Aku membawa makanan, pengemis kecil merogoh ke dalam bajunya. Dikeluarkannya sebuah bungkusan, lalu diberikannya kepada Tio Cia Yong. Bungkusan apa ini? Tanya Tio Cia Yong sambil menerima bungkusan tersebut. Buka saja sahut pengemis itu. Tio Cia Yong segera membuka bungkusan itu. Setelah itu matanya terbelalak, karena bungkusan itu ternyata berisi sepotong daging ayam dan nasi. Wan A'ah serunya tak tertahan sambil menelan air ludah. Ini, ini untukku makanlah pengemis itu tersenyum. Terima kasih ucap Tio Cia Yong. Namun ketika baru mau makan, mendadak dia teringat sesuatu dan langsung bertanya. Ini makanan dari hasil curian itu, pengemis kecil menundukan kepala. Kalau hasil curian, aku tidak mau makan, lebih baik ku kembalikan kepadamu, ujar Tio Cia Yong sungguh-sungguh. Aku tidak sudi menyantap makanan curian, aku beli, sahup pengemis kecil singkat. Kalau begitu, aku baru mau makan, u, artil Cia Yong lalu mulai bersantap dengan nikmat sekali. Pengemis kecil tersenyum geli menyaksikannya. Di mana kedua orang tuamu tanyanya kemudian. Aku sudah tidak mempunyai orang tua, pernahkah engkau belajar ilmu silat? Aku tidak berniat belajar ilmu silat. Pengemis kecil itu menatapnya dalam-dalam seraya bertanya dengan sikap malu-malu. Bolehkah aku tahu namamu namaku Tio Cia Yong? Sahutnya lalu bertanya. Namamu Ling Cheng Im, pengemis kecil tersenyum. Oh ya! Cia Yong, maukah engkau jadi temanku? Hahaha! Tio Cia Yong tertawa. Eh Ling Cheng Im terheran-heran. Kenapa engkau tertawa di empat penjuru? Semua adalah teman, sahut Tio Cia Yong. Kita bertemu di sini, itu berarti kita berjodoh menjadi teman. Lagi pula engkau pun telah melihat aku telanjang bulat, sedangkan aku telah menyantap makanan pemberianmu, maka kita adalah teman. Wajah Ling Cheng Im kemerah-merahan karena Tio Cia Yong mengatakannya telah melihat tentang itu. Aku, aku tidak sengaja melihatmu telanjang, untung aku tidak melihat dengan jelas, seandainya engkau melihat dengan jelas, itu pun tidak apa-apa, Tio Cia Yong tersenyum. Sebab kita sama-sama anak lelaki, kau, wajah Ling Cheng Im bertambah merah. Tiba-tiba is mendengar siulan, maka seketika juga air mukanya berubah. Cia Yong, aku harus segera pergi, engkau mau kemana pulang, sahut Ling Cheng Im singkat. Oh ya, ini puluhan tael perak, untukmu sebagai bekal dalam perjalanan. Cia Yong, kita akan bertemu lagi kelak. Terima kasih Cheng Im teriak Tio Cia Yong, sebab pengemis kecil telah menyelitkan sebuah kantong ke tangannya. Ling Cheng Im telah melesat pergi, tetapi sayut-sayut Tio Cia Yong masih mendengar suara seruannya. Tio Cia Yong, kita pasti bertemu kelak, aku selalu ingat padamu. Tio Cia Yong tersenyum, ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu pengemis kecil yang begitu baik hati. Cheng Im, aku pun selalu ingat padamu, gumamnya lalu meninggalkan tempat itu. Tak seberapa lama kemudian, Tio Cia Yong melihat seorang pengemis berusia lima puluhan berjalan terhuyung-huyung dengan sebatang tongkat bambu, lalu jatuh terkapar. Cia Yong terperanjat bukan main, lalu cepat-cepat mendekati pengemis itu, sekaligus membangunkannya. Paman sakit ya? Kenapa jatuh tanyanya? Aku, aku, pengemis itu tampak lemas sekali. Paman kenapa tanya Tio Cia Yong cemas? Aku, aku sudah hampir dua hari tidak makan, badanku lemas sekali, pengemis itu memberitahukan sambil menatap Tio Cia Yong, dan mendadak sepasang matanya menyorot tajam sekali. Apa Tio Cia Yong merasa kasihan pada pengemis itulah membuka kantong pemberian Lim Cheng Im yang berisi uang pelak, lalu diambilnya separuh untuk diberikan pada pengemis itu. Ini untuk paman pengemis beli makanan, terima kasih ucap pengemis tua sambil memandang kantong itu. Tapi mana cukup cuma begitu tidak cukup Tio Cia Yong terbelalak. Uang perak itu berjumlah 20 tal perak, kok masih tidak cukup aku, pengemis itu memberitahukan. Aku harus makan sebulan, maka, tanpa banyak pikir lagi Tio Cia Yong memberikan semua uang perak itu pada pengemis tua, lalu menyimpan kantongnya yang telah kosong itu ke dalam bajunya. Kantong tersebut memang indah sekali, sebab bersulam seekor naga dan seekor burung finiks. Terima kasih, nak ucap pengemis itu. Kenapa tidak sekalian kau berikan kantong itu kepada ku maaf, paman pengemis sahut Tio Cia Yong. Sebetulnya uang perak ini pemberian seorang temanku, yang bernama Lim Cheng Im. Kami baru berkenalan, maka harus ku simpan baik-baik kantong ini, tidak bisa ku berikan pada paman pengemis, oh 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 pengemis tua manggut-manggut, lalu mendadak tangannya bergerak laksana kilat titik tau-tau uang perak di tangannya itu telah masuk ke dalam baju Tio Cia Yong tanpa diketahui anak itu. Ia lalu berjalan pergi sambil tertawa. Tio Cia Yong menggaruk-garuk kepala, kemudian melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, Tio Cia Yong telah memasuki sebuah dusun ia merasa ada benda agak dingin dalam bajunya. Ia lalu merogohkan tangannya ke dalam bajunya, dan seketika terbelalaklah matanya. Ada 20 tau-terak di dalam bajunya. Tio Cia Yong menjadi tak habis pikir, sebab ia telah memberikan semua uang peraknya kepada pengemis tua, tapi kenapa di dalam bajunya masih ada 20 tau-terak. Namun ia juga merasa girang, karena dengan adanya 20 tau-terak itu, ia tidak usah menahan lapar dalam perjalanannya. Akan tetapi, dalam perjalanan Tio Cia Yong membantu banyak pengemis yang kelaparan, sehingga di saat ia memasuki dusun itu, uangnya pun telah habis. Dusun itu cukup ramai. Banyak orang berdagang di pinggir jalan. Karena lapar, akhirnya Tio Cia Yong mendekati seorang pedagang bakpao. Paman, bolehkah aku membantu paman untuk memperoleh sebuah bakpao? tanyanya dengan penuh harap. Beberapa hari kemudian, Tio Cia Yong telah memasuki sebuah dusun ia merasa ada benda agak dingin dalam bajunya. Ia lalu merogohkan tangannya ke dalam bajunya, dan seketika terbelalaklah matanya. Ada 20 ta'al perak di dalam bajunya. Tio Cia Yong menjadi tak habis pikir, sebab ia telah memberikan semua uang peraknya kepada pengemis tua, tapi kenapa di dalam bajunya masih ada 20 ta'al perak? Namun ia juga merasa girang, karena dengan adanya 20 ta'al perak itu, ia tidak usah menahan lapar dalam perjalanannya. Akan tetapi, dalam perjalanan Tio Cia Yong membantu banyak pengemis yang kelaparan, sehingga di saat ia memasuki dusun itu, uangnya pun telah habis. Dusun itu cukup ramai. Banyak orang berdagang di pinggir jalan. Karena lapar, akhirnya Tio Cia Yong mendekati seorang pedagang bakpao. Paman, bolahkan aku membantu Paman untuk memperoleh sebuah bakpao? Tanyanya dengan penuh harap. Aku tidak membutuhkan pembantu. Memangnya kenapa engkau minta sebuah bakpao aku? Aku sudah lapar sekali, jawab Tio Cia Yong memberitahukan. Sudah seharian aku belum makan, oh, pedagang bakpao memandangnya, kemudian menarik nafas panjang seraya berkata, kalau begitu, aku berikan kepadamu sebuah bakpao. Terima kasih, Paman. Tapi, aku ingin membantu Paman dulu, barulah menerima bakpao itu. Tidak usah pedagang bakpao tersenyum, lalu memberikan sebuah bakpao yang masih hangat kepada Tio Cia Yong. Terima kasih, Paman Tio Cia Yong menerima bakpao itu lalu memakannya dengan lahap. Engkau mau mencari pekerjaan di dusun ini? tanya pedagang bakpao itu mendadak. Ya, Tio Cia Yong mengangguk. Kalau begitu, pedagang bakpao menunjuk ke depan, ke arah sebuah rumah yang sangat besar. Itu adalah puri angin halilintar, cobalah engkau ke sana, mungkin engkau akan diterima di sana, oh, Tio Cia Yong memandang ke sana. Terima kasih, Paman katanya. Tio Cia Yong segera menghampiri rumah besar itu, sesampainya di depan rumah besar itu, ia berdiri termangu, karena pintu rumah besar itu tertutup rapat. Ia tidak berani berlaku lancang mengetuk pintu rumah besar tersebut, maka ia hanya berdiri di situ. Berselang beberapa saat kemudian, mendadak pintu rumah besar itu terbuka, dan tampak seorang tua berjalan keluar. Ketika melihat ada seorang anak lelaki berdiri di situ, orang tua itu kelihatan tercengang. Bocah orang tua itu mendekatinya. Kenapa engkau berdiri di situ, Paman, aku, Tio Cia Yong menundukkan kepala. Oh, orang tua itu tersenyum sambil manggut-manggut. Engkau mau minta makan bukan-bukan, Paman. Aku, aku mau minta pekerjaan, sahut Tio Cia Yong sungguh-sungguh. Oh, orang tua itu menatapnya dengan penuh perhatian. Engkau dari mana aku dari rumah, di mana rumahmu di tempat yang jauh sekali, jawab Tio Cia Yong memberitahukan. Aku tidak tahu nama tempat itu, kami cuma tinggal di dalam sebuah goa, masih ada orang lain tinggal di dalam goa itu. Apakah dia orang tuamu? Tanya orang tua itu terbelalak. Dia bukan orang tuaku, aku memanggilnya Paman, Tio Cia Yong menjelaskan. Tapi Pamanlah yang telah membesarkan aku, di mana kedua orang tuamu menurut Pamanku, kedua orang tuaku telah meninggal. Maka sebelum Pamanku meninggal, aku disuruh pergi ke Gunung Hengsan, ke Gunung Hengsan orang tua itu tampak melongo. Tahukah engkau, masih puluhan ribu mil dari sini ke Gunung Hengsan, aku tahu. Tetapi biar bagaimana aku harus ke sana, nak orang tua itu menatapnya dalam-dalam. Kenapa engkau harus ke sana untuk menemui seseorang? Itu adalah pesan dari Amarhum Pamanku. Lalu kenapa engkau ingin bekerja di sini? Aku kehabisan uang, jadi aku harus bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa melanjutkan perjalananku. MGMMM orang tua itu manggut-manggut. Kalau begitu, baiklah. Engkau ikut aku ke dalam, terima kasih, Paman betapa girangnya Tio Cia Yong. Orang tua itu mengajaknya ke dalam, namun tidak langsung memasuki rumah besar itu, melainkan menuju belakang melalui jalan samping. Ternyata di belakang rumah itu terdapat halaman yang cukup luas, terdapat pula sebuah rumah di situ. Itu adalah tempat tinggal para pelayan, orang tua itu menunjuk rumah tersebut, kemudian mengajaknya ke dalam langsung menuju sebuah kamar. Orang tua itu membuka pintu kamar tersebut seraya berkata, Engkau tunggu di dalam kamar ini, aku akan pergi menemui Pocu, majikan Puri terima kasih, Paman ucap Tio Cia Yong lah masuk ke kamar itu, lalu duduk di kursi sambil menunggu. Berselang beberapa saat, orang tua itu telah kembali dengan wajah berseri. Pocu menerimamu bekerja di sini, ujarnya sambil tertawa girang. Oh Tio Cia Yong girang sekali. Terima kasih, Paman, oh ya, aku belum tahu namamu, ujar orang tua itu. Namaku Tio Cia Yong, Paman, Cia Yong, engkau harus tahu. Aku adalah kepala pengurus di sini, orang tua itu memberitahukan. Tempat ini disebut Hang Lui Po, Puri Angin Halilintar, yang cukup terkenal dalam rimba persilatan, Oh Tio Cia Yong terbelalak. Majikan Puri ini adalah Hang Lui Kiam Hek, pendekar pedang angin halilintar, Ku Tio Geng. Putranya bernama Ku Teg Chun, bersifat angkuh dan mau menang sendiri. Kalau engkau bertemu dengannya harus mengalah dan bersabar agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan, orang tua itu memberitahukan lagi. Ku Teg Chun mempunyai seorang adik seperguruan perempuan bernama Fang Ling Hiang, usianya baru sekitar 15 tahun. Anak gadis itu berhati baik dan lemah lembut. Tio Cia Yong mendengarkan dengan penuh perhatian, dan orang tua itu melanjutkan lagi. Tugasmu di sini hanya membersihkan halaman depan dan belakang. Itu harus dikerjakan setiap pagi dan sore. Ada satu hal yang harus kau ingat baik-baik, yakni engkau tidak boleh memasuki rumah majikan puri. Jadi kalau mau ke halaman depan, engkau harus melalui jalan samping, makan dan lain sebagainya dilakukan di rumah ini, engkau harus ingat itu ya, Paman, Tio Cia Yong mengangguk. Oh ya orang tua itu tersenyum. Engkau boleh memanggilku Paman Tan. Aku tinggal di rumah besar itu, tapi setiap hari pasti kemari, ya, Paman Tan, Tio Cia Yong mengangguk lagi. Sekarang engkau boleh beristirahat. Mulai besok pagi dan sore, engkau sudah harus membersihkan halaman depan serta halaman belakang, jangan melalaikan tugasmu itu, Tio Cia Yong mangguk-mangguk. Paman Tan memandangnya sambil tersenyum lembut, lalu meninggalkan kamar itu. Tio Cia Yong menarik nafas lega, sebab kini ia telah mendapat pekerjaan, maka ia bisa mengumpulkan uang agar bisa melanjutkan perjalanannya menuju ke Gunung Hengsan menemui Kutok Lojin. Sudah 10 hari Tio Cia Yong bekerja di Hang Lui Po. Dalam 10 hari itu, ia bekerja dengan rajin sekali, sehingga Paman Tan sangat menyayanginya, begitu pula para pelayan lain. Dalam 10 hari itu, Tio Cia Yong sama sekali tidak pernah memasuki rumah besar itu. Ia hanya membersihkan halaman depan dan belakang, namun kadang-kadang ia pun menggunting daun-daun tumbuhan yang telah layu. Pagi itu ketika Tio Cia Yong sedang menyapu halaman depan, tiba-tiba muncul seorang pemuda dan seorang gadis. Pemuda itu berwajah tampan tapi tampak angkuh sekali. Dialah Kutek Chun, putra kesayangan Hang Lui Kiam Hek Kutiok Deng. Sedangkan gadis itu adalah Fang Ling Hiang, adik seperguruan Kutek Chun. Hei bentak Kutek Chun ketika melihat Tio Cia Yong menyapu di situ. Engkau pelayan baru ya betul, Tio Cia Yong mengangguk. Aku siau pocu di sini Kutek Chun memberitahukan. Maka engkau harus memanggilku cuan muda ya, cuan muda, Tio Cia Yong mengangguk lagi. Dia semua iku, bernama Fang Ling Hiang. Engkau harus memanggilnya Nona Ujar Kutek Chun. Ya, cuan muda, tak usah memanggilku Nona, cukup kau panggil kakak Fang saja, Ujar Fang Ling Hiang sambil tersenyum lembut. Tidak bisa Kutek Chun tampak tidak senang. Dia pelayan di sini, maka tidak sederjat memanggilmu kakak Fang, harus memanggil Nona tapi, Fang Ling Hiang mengerutkan kening. Aku suhengmu, maka engkau harus menurut padaku, tegas Kutek Chun. Baiklah cuan muda Ujar Tio Cia Yong cepat agar mereka berdua tidak jadi ribut. Aku pasti memanggilnya Nona, MGMM Kutek Chun mangut-manggut, kemudian memungut dua batang ranting pohon. Sebatang ranting itu diberikan kepada Fang Ling Hiang seraya berkata sambil tersenyum, Sumoy, kita baru belajar Hang Lui Kiam Hoat, ilmu pedang angin halilintar, karena itu, kita harus terus menerus berlatih. Ya, suheng, Fang Ling Hiang mengangguk. Hei bentak Kutek Chun kepada Tio Cia Yong. Engkau boleh melanjutkan pekerjaanmu ya, sahut Tio Cia Yong lalu mulai menyapu lagi. Sedangkan Kutek Chun dan Fang Ling Hiang sudah mulai berlatih Hang Lui Kiam Hoat, dengan menggunakan ranting. Setelah berlatih, beberapa saat kemudian, barulah mereka berhenti. Sumoy Kutek Chun tersenyum. Ilmu pedang angin halilintar memang hebat sekali, pantas ayahku memperoleh julukan Hang Lui Kiam Hek, pendekar pedang angin halilintar, tapi aku masih kurang mahir, sahut Fang Ling Hiang jujur. Aku akan memberi petunjuk padamu, ujar Kutek Chun dan menjelaskan. Hang Kui Kiam Hoat terdiri dari tiga belas jurus. Enam jurus akan menimbulkan suara seperti deruan angin, sedangkan tujuh jurus lainnya akan memancarkan cahaya, sekaligus mengeluarkan suara menggelegar bagaikan suara halilintar, Suheng Fang Ling Hiang menggeleng-gelengkan kepala. Kita belum sampai ke tingkat itu, hanya guru yang telah mencapainya. Untuk itu, kita harus terus berlatih ujar Kutek Chun sungguh-sungguh, kemudian mulai berlatih lagi. Berselang sesaat, ia berhenti mendadak sambil memandang Tio Chia Hiong yang sedang menyapu. Hei, engkau kemari sebentar ya, Cuan Muda, Tio Chia Hiong segera menghampirinya. Apa yang harus ku kerjakan, Cuan Muda engkau bisa berloncat-loncatan tanya Kutek Chun mendadak. Tio Chia Hiong mengangguk. Bagus Kutek Chun tertawa. Kalau begitu, engkau harus terus berloncat-loncatan di sini. Tio Chia Hiong mulai berloncat-loncatan di hadapan Kutek Chun, Fang Ling Hiang mengerutkan kening menyaksikannya. Su Heng, kenapa engkau menyuruh dia berloncat-loncatan aku akan berlatih Hang Lui Tiam Hoat Sahut Kutek Chun sambil tersenyum. Aku akan menyerangnya dalam keadaan berloncat-loncatan, Su Heng Fang Ling Hiang terbelalak. Itu mana boleh kenapa tidak sahut Kutek Chun, lalu berkata pada Tio Chia Hiong. Sebelum aku menyuruhmu berhenti, engkau tidak boleh berhenti. Mengerti ya, Cuan Muda, Tio Chia Hiong mengangguk dan terus berloncat-loncatan. Kutek Chun tersenyum-senyum, kemudian mendadak menyerang Tio Chia Hiong dengan Hang Lui Tiam Hoat. Itulah jurus angin berhembus menyapu pohon. Plak! Pinggang Tio Chia Hiong terpukul oleh ranting di tangan Kutek Chun. Aduh jeriknya kesakitan dengan wajah meringis, namun ia masih tetap berloncat-loncatan. Su Heng seru Fang Ling Hiang. Sudahlah. Jangan menyerangnya sebagai latihan engkau merasa kasihan padanya. Tanya Kutek Chun dengan wajah tidak senang, karena Fang Ling Hiang membelat Tio Chia Hiong. Su Heng, Fang Ling Hiang menarik nafas panjang. Hektometer dengus Kutek Chun dingin, lalu menyerang Tio Chia Hiong lagi dengan jurus angin menyapu ombak laut, seketika berkelebat ranting itu menyabet leher Tio Chia Hiong. Plak! Leher Tio Chia Hiong tersabet ranting. A-a-a-ah jeriknya sambil berkertak gigi menahan sakit. Ia masih terus berloncat-loncatan namun tenaganya semakin lemah. Su Heng wajah Fang Ling Hiang pucat ias. Kenapa engkau begitu tega menyiksanya? Aku menyiksanya Kutek Chun tersenyum dingin. Aku sedang berlatih, seharusnya dia berkelit dia tidak mengerti ilmu silat, bagaimana mungkin berkelit metu Fang Ling Hiang tampak bersimbah air. Hatinya merasa iba sekali pada Tio Chia Hiong. Sudahlah Su Heng, mari kita berlatih berdua saja Sumoy. Kalau aku berlatih denganmu, aku tidak bisa menyerangmu dengan bersungguh-sungguh, maka lebih baik aku berlatih dengan pelayan ini, sahut Kutek Chun. Su Heng, air metu Fang Ling Hiang telah meleleh. Eh, Kutek Chun mengerutkan kening. Sumoy, kenapa engkau menangis aku, Fang Ling Hiang menundukkan kepala. Oh 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 Kutek Chun manggut-manggut dengan wajah bengis. Aku tahu, engkau pasti merasa kasihan padanya. Baik, aku akan serang dia lagi jangan Su Heng seru Fang Ling Hiang. Akan tetapi, Kutek Chun telah menggerakkan ranting itu untuk menyerang Tio Chia Hiong. Kali ini ia mengeluarkan jurus halilintar memecahkan bumi. Itulah jurus yang sangat lihai dan ganas. Tampak Kutek Chun melompat ke atas setinggi sedepa, dan seketika berkelebatlah ranting itu ke arah kepala Tio Chia Hiong. Ta'a'ah. Kepala Tio Chia Hiong terpukul. A'a'ah jerit Tio Chia Hiong, yang langsung berhenti berloncat-loncatan karena merasa matanya gelapnya dispingsan seketika. Tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang beberapa langkah lalu terkulai. Ha'a'ah Fang Ling Hiang terkejut bukan main, lalu cepat-cepat menghampirinya. Engkau tidak apa-apa terima kasih, Nona. Aku, wajah Tio Chia Hiong meringis menahan rasa sakit di kepalanya. Aku tidak apa-apa, semua bentak Kutek Chun. Kenapa engkau harus mendekatinya aku, aku takut diamati, sahut Fang Ling Hiang tersendat-sendat. Kalau diamati, kubur saja. Kenapa engkau harus merasa takut ujar Kutek Chun? Berapa harga nyawanya Su Heng, Fang Ling Hiang menggeleng-kelengkan kepala. Kenapa engkau begitu kejam cuan muda mendadak muncul pamantan? Ternyata salah seorang pelayan menyaksikan kejadian itu, lalu segera melapor kepada pamantan. Apa yang engkau perbuat terhadap anak itu? Kemunculan pamantan cukup mengejutkan Kutem Chun, sebab ayahnya saja sangat menaruh hormat pada orang tua itu, apalagi dirinya. Pamantan sahut Kutek Chun sambil tersenyum. Aku sedang berlatih dengan pelayan baru itu, jangan bohong pamantan menatapnya dingin. Benar, pamantan, sahut Tio Chieh Yong, yang tidak ingin memperpanjang urusan itu. Cuan muda mengajakku berlatih, kepandainya tinggi sekali, pamantan memandang iba kepada Tio Chieh Yong, kemudian mengalihkan pandangannya kepada Kutek Chun dengan dingin. Cuan muda, aku harap engkau jangan macam-macam lagi terhadap Chieh Yong. Tentu tidak, pamantan, sahut Kutek Chun sambil tersenyum. Percayalah. Hektometer dengus pamantan dingin, lalu memapah Tio Chieh Yong ke belakang melalui jalan samping. Feng Linghyang memandang punggung Tio Chieh Yong sambil menarik nafas panjang, sedangkan Kutek Chun hanya tersenyum dingin. Pamantan membaringkan Tio Chieh Yong di tempat tidur lalu menggelenggelengkan kepala sambil memeriksa leharnya. Leher anak itu tampak kebiru-biruan bekas tersabet ranting. Nak, masih ada bagian lain yang terpukul tanya pamantan lembut. Ti, tidak. Tio Chieh Yong tidak berani berterus terang. Jangan bohong, nak ujar pamantan. Engkau harus memberitahukan kepada aku, agar aku bisa mengobatimu, di pinggang dan di kepala, Tio Chieh Yong terpaksa memberitahukan. Masih terasa sakit sekali di kepala, pamantan segera memeriksa kepala Tio Chieh Yong. Ternyata kepalanya telah timbul sebuah benjolan sebesar telur ayam. A-a-a-ah pamantan menarik nafas panjang. Sungguh kejam hati anak itu pamantan pun segera memeriksa pinggang Tio Chieh Yong. Tampak membengkak di situ. Tak henti-hentinya orang tua itu menggeleng-gelengkan kepala, kemudian pergi mengambil arak gosok. Setelah itu, dengan hati-hati sekali ia menggosok-gosok luka-luka Tio Chieh Yong dengan arak gosok tersebut. Terima kasih, pamantan ucap Tio Chieh Yong, yang terharu atas kebaikan orang tua itu. Pamantan menatapnya sambil tersenyum lembut. Aku kagum padamu, sebab engkau begitu sabar, bukankah pamantan pernah berpesan padaku, harus mengalah dan berlaku sabar padanya. Aku menuruti pesan pamantan ujar Tio Chieh Yong memberitahukan. Pamantan manggut-manggut sambil tersenyum gembira. Bagus, engkau masih ingat akan pesanku. Oh ya, bagaimana kalau aku memberitahukan tentang kejadian ini pada majikan puri? Jangan Tio Chieh Yong menggelengkan kepala. Jangan Tio Chieh Yong